Intro Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham terbaik di sektornya Dividend jumbo 19% Per hanya 3 kali Untuk itu, simak video ini sampai habis ya Agar mendapat pemahaman yang utuh Berikut ini beberapa poin plus minus dari saham yang akan dibahas Poin plus, perusahaan bagi dividend 19% Dan mampu mencapai kenaikan laba di atas 100% Per saham ini hanya 3 kali Dan punya rasio keuangan yang sangat baik Poin minus, valuasi PBV Sudah di atas 1 kali Dan harga sahamnya sudah naik cukup tinggi Nah, karena laporan terbarunya sudah terbit Mimim mau bahas kinerja tribulan 3 2022 saham ini Tentu saja akan ada kesimpulan di akhir video Dari aspek yang dibahas Untuk itu, nonton sampai selesai ya Seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham Disclaimer on ya Pertama, aset PTBA punya aset Rp41,21 triliun di tahun 2022 Sedangkan di tahun 2021 asetnya berjumlah Rp36,12 triliun Artinya, aset PTBA naik 14,09% dalam satu tahun Sekarang mari kita bahas lebih detail Dari total aset Rp41,21 triliun Perusahaan punya aset tetap Rp8,13 triliun Artinya, 19,73% aset perusahaan berada dalam bentuk ini Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 2,28% Selain aset tetap, ada juga investasi Ventura bersama Dari total aset Rp41,21 triliun Perusahaan punya investasi Ventura bersama Rp6 triliun Komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam aset PTBA Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 16,05% Kedua, liabilitas PTBA punya liabilitas Rp14,78 triliun sampai triwulan 3 tahun 2022 Sedangkan di tahun 2021, liabilitasnya berjumlah Rp11,86 triliun Artinya, hutang PTBA naik 24,62% dalam satu tahun Nah, dari total liabilitas Rp14,78 triliun Perusahaan punya biaya masih harus dibayar Rp3,34 triliun Artinya, 22,60% hutang PTBA berada dalam bentuk ini Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 80,54% Selain biaya masih harus dibayar, ada juga liabilitas imbalan pasca kerja Dan total liabilitas Rp14,78 triliun Perusahaan punya liabilitas imbalan pasca kerja Rp2,74 triliun Komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam liabilitas PTBA Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 1,86% Ketiga, ekuitas PTBA punya ekuitas Rp26,12 triliun sampai tribulan 3 2022 Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka Rp24,05 triliun Berarti, ekuitas PTBA naik 8,61% Dalam total ekuitas Rp26,12 triliun Perusahaan punya saldo laba dicanangkan Rp13,73 triliun Artinya, 52,57% ekuitas PTBA berada dalam bentuk ini Jika dibanding sebelumnya, pos ini tetap Keempat, pendapatan PTBA punya pendapatan Rp31,07 triliun sampai tribulan 3 2022 Sedangkan di tahun 2021, pendapatannya berjumlah Rp19,38 triliun Berarti, pendapatan PTBA naik 60,32% dalam suatu tahun terakhir Kelima, biaya pokok PTBA punya biaya pokok penjualan sebanyak Rp17,19 triliun Sedangkan di tahun 2021, biayanya berjumlah Rp11,13 triliun Berarti, biaya pokok naik 54,45% dalam suatu tahun terakhir Keenam, laba PTBA mampu menghasilkan laba sebanyak Rp10 triliun Jika dibanding tahun sebelumnya di angka Rp4,76 triliun Berarti, laba PTBA naik 110,08% dalam suatu tahun terakhir Ketujuh, rasio keuangan PTBA punya ROE 51% dengan NPM 32% Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 56% Rasio keuangan perusahaan sangat bagus ROE dan NPM di atas 30% Selain itu, DER SAAM ini hanya 56% Yang berarti, hutangnya masih lebih rendah dari total modalnya Kedelapan, valuasi SAAM ini punya PER 3x dan PBV 1,5x Saham PTBA punya valuasi PER yang rendah Tapi PBV-nya sudah cukup tinggi Hal itu karena laba yang naik di atas 100% Sehingga menyebabkan PER SAAM ini berkurang Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya 1. Peningkatan total aset berasal dari beberapa aspek Seperti kenaikan saldo kas, piutang, persediaan, dan sebagainya 2. Naiknya biaya yang masih harus dibayar membuat total liabilitas bertambah 3. Saldo laba yang meningkat berdampak pada naiknya ekuitas 4. Kenaikan pendapatan membuat pencapaian laba tumbuh sebanyak 110% 5. Rasio keuangan sangat bagus 6. Valuasi tidak lagi murah, tapi masih menarik untuk dipertimbangkan Demikian analisa singkat saham PTBA berdasarkan laporan Keuangan tribulan 3 2022 Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini Sebagai informasi, di tahun 2022, Mimin menulis e-book baru dengan judul Cara cepat analisa laporan keuangan E-book ini ditulis karena Mimin lihat banyak pemula yang masih bingung dengan cara menganalisa laporan keuangan Kalaupun bisa analisa, biasanya menghabiskan banyak waktu karena harus membaca laporan keuangan yang sangat tebal Dengan terbitnya e-book ini, diharapkan kamu bisa menganalisa laporan keuangan secara mandiri Dan tentunya tidak membuah banyak waktu Banyak tips dan trik yang bisa digunakan sehingga kamu tidak perlu membaca angka satu persatu Mimin juga memberi bonus file Excel secara gratis yang berguna untuk melakukan screening laporan keuangan otomatis Kamu hanya perlu mengisi data keuangan dan formula Excel akan menganalisa secara otomatis Serta memberi saran apakah laporan keuangan tersebut baik atau kurang baik Apabila tertarik membeli e-book ini, silakan cek ke nomor yang tercantum ya Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang baca saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu Yaitu strategi nabung saham, analis report, dan the stock market Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut E-book strategi nabung saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini E-book analyze report berfokus pada hasil analisa fundamental doba saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini E-book the stock market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan catway akun nomor yang tertera di layar ya Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham Baca saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, Youtube, dan Telegram resmi baca saham Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman Orang bebal melampiaskan seluruh amarannya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya Thank you Terima kasih telah menonton